Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pas ini mancing cowboy Oke kita lanjutkan kembali masih dari produk-produk Captain Captain kemarin banyak banget ya ada beberapa real produk terbaru terbaru dan ini masih ada satu lagi seri eh yang termasuk dalam kategori Captain Gold Label yang berkirsa sama dengan produk Teben juga lainnya ada Captain Life Captain Life ini saya diberi dikirimkan ada empat ya empat seri Captain Life ini ya ada empat ini kebetulan eh beda ukuran ada yang 3000 dan 6000 dan dari satu ukuran tersebut dibagi menjadi dua warna karena memang ada varian warna itu warna silver dan warna Gunsmoke ya ya begitu eh ya ada empat ya 1234 ukuran 6000 dan 3000 dan masing-masing ada yang warna silver dan warna Gunsmoke kita mulai yang ukuran 6000 dulu ya ukuran 6000 kita pengen lihat perbandingan beda warnanya ya ini yang 6000 yang silver dulu ya 6000 yang silver dulu kita lihat 6000 silver ya ya dia perpaduan silver dan hitam teman-teman nah ya silver dan hitam wow mantep nih ukuran 6000 Wah mantep nih ukuran 6000 Captain Life yang warna silver ukuran 6000 oh kalau ukuran 6000 itu pasti gini aluminium Ronknop ya mantep lah ya oke ya sudah kita sekarang ke yang 6000 nya yang Gunsmoke 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 tadi silver ini Gunsmoke ya Gunsmoke agak-agak gini ini yang gini yang ini yang ukuran 6000 Captain Life Gunsmoke eh Captain Life yang warna Gunsmoke yang ukuran 6000 teman-teman dan ini yang warna silvernya ya oke ya warna silver warna Gunsmoke ukuran 6000 dan di sini tuh yang agak-agak beda yaitu biasanya real spinning ukuran 6000 dia mempunyai Gerasio itu 4.7 banding 1 kalau ini ukuran 6000 dia seperti layaknya real ukuran 2000-3000 4000 dia 5.2 banding 1 ya tidak terlalu rendah untuk Gerasio nya Captain Life ini yang 6000 sekarang kita buka yang 3000 3000 juga sama ada yang silver ada yang Gunsmoke nah ini yang silvernya dulu nah ini silvernya dulu silver hitam teman-teman nih silver hitam Captain Life Captain Life ukuran 3000 nah sekarang ukuran 3000 yang warna Gunsmoke nya oke ini dia ini yang Gunsmoke nya teman-teman sangat-sangat lancar tidak ada urusan atau namanya rem mendadak untuk putarannya ya ini yang silver ini yang Gunsmoke untuk ukuran 3000 ya untuk spesifikasi mungkin ini juga hampir-hampir sama dengan saudara-saudaranya yang kemarin ada Senkaru sentaur kemudian Smith ya itu hampir-hampir sama sebenarnya ya cuman beda di casingnya saja seperti itu beda di ya casing ya bisa dibilang gitu desain dan warnanya ya untuk spesifikasi part-partnya ini sama ya ya teman-teman ini dia utarannya sangat mulus banget tidak ada rem mendadak oke langsung kita lanjut untuk varian warna ya dua warna silver dan Gunsmoke kemudian untuk ukuran ini ada ukuran kalau nggak salah itu ukuran 2000 3000 dan ukuran 6000 ya 2000 3000 6000 ya paling kecil ukuran 2000 dan untuk harga disini harganya juga sama dengan saudara-saudaranya kisaran kurang lebih 400 ribu ya 400 ribu untuk harganya ya seperti itu ya oke untuk ukuran size sudah warna sudah harga sudah sekarang kita tinggal apa ya timbang kali ya kita timbang karena spesifikasi dan part-partnya itu sama kita timbang yang ukuran 3000 bahannya juga sama grafit ya kita timbang yang ukuran 3000 teman-teman ya 260 gram ya 260 gram untuk ukuran yang 3000 sama ya kemudian untuk yang 6000 dibilang berat nggak terlalu berat dibilang ringan nggak terlalu ringan jadi pas saja sedang dan yang ukuran 6000 nya 385 teman-teman ya saya pikir ini untuk berat sih sama-sama dengan saudaranya bisa dibilang dia menengah sedang-sedang saja untuk untuk beratnya berat banget enggak ringan banget juga enggak juga sedang nah sekarang saya kita lanjutkan untuk bongkar-bongkar ya teman-teman ya untuk bongkar-bongkar kemana udah ukuran 3000 mungkin yang kali ini kita bongkar yang ukuran 3000 ya ya kita bongkar 6000 maaf kita bongkar yang 6000 gantian lagi 6000 mungkin yang warna silver kali ya hahaha yang warna silvernya kita bongkar untuk ukuran 6000 oke ikutnya terus jangan kemana-mana oke teman-teman ini dia penambakan lebih dekat lebih detailnya dari Captain Life ya ini yang ukuran 6000 dan yang warna silver yang mau saya bongkar teman-teman ya ya 6000 nya yang ukuran gedenya dia putarannya smooth tidak ada acara rem mendadak ya dan disini juga gapnya juga aman teman-teman ya tuh enggak terlalu ada jeda banyak ya lumayan sedikit enggak terlalu banyak ya kemudian ini putarannya juga mantap lah dan one way nya bekerja oke ininya juga bekerja nah tendangan baliknya lumayan keras ya hahaha oke ini dia kemudian silahkan dilihat dulu ya ini yang ukuran 6.000 apa namanya 6.000 mungkin secara spesifikasi secara part-partnya hampir sama dengan saudara-saudaranya ya teman-teman ya disini tertulis ball bearing nya 9 plus 1 seal ball bearing ya 9 plus 1 seal ball bearing kemudian line rollernya juga dia menggunakan titan keramik twin shaft ya twin shaft kalau ukuran 6.000 dia menggunakan twin shaft ini ada dua guide slidernya ada dua nanti kita cek saja gear ratio nya 5.2 banding 1 dan ini dia untuk line capacity nya ukuran 6.000 max drag nya 20 kg nih untuk yang ukuran 6.000 lumayan berat juga ya 20 kg oke langsung saja ini aluminium round knob untuk handle nya langsung kita buka saja untuk handle nya oke oke disini ada seal nya enggak ya coba kita lihat enggak terlalu kelihatan ada seal nya apa enggak nih oke tapi yang pasti disitu ada 5 titik nanti kita cek saja nah ini udah aluminium 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 round knob nanti kita buka aja nanti ya apakah bisa diganti nanti aja kita taruh dulu untuk handle nya lalu kita ke suara clicker nya dulu sebelum saya buka untuk spool nya ya ya memang seperti ini sih semua varian real captain yang baru-baru itu suara memang seperti ini enggak terlalu kenceng ya enggak terlalu kenceng-kenceng banget sih ya seperti itu oke langsung kita buka saja untuk drag knob nya ini ya ada steel karet satu ya dan dia belakangnya plastik bagus saya taruh saya ambil dan ini dia untuk spool nya teman-temannya untuk spool nya aluminium nah dia masih menggunakan pair seperti itu tuh nah model lama bukan yang advanced clicker oke langsung kita buka untuk ininya dibilangnya drag washer nya ini ya apa namanya carbon tech ya ini kosong nah ini ya betul sekali carbon tech 3 carbon tech dan 3 key washer key washer nya bagus nih terlihat dia rendah kandungan besi sudah lah sudah percaya saya ini key washer nya bagus rendah kandungan besi dan ini dia spool nya saya taruh aja di sini kemudian ini untuk clicker nah ini dia nih clicker nya di atasnya ada bol biring nya nih teman-teman nah di bol biring ini ada penguncinya dulu saya buka dulu penguncinya seperti biasa oke ini dia penguncinya kecil saya taruh dan saya ambil untuk bol biringnya bol biringnya ada 2 ya bol biringnya ada 2 busing plastik 1 bol biring tertutup semua bagus dan ini ada pin nya juga lagi saya dorong dulu ya oke saya ambil semua ya habis ini menshaft nya oke menshaft nya ini masih ada kandungan besi ya seperti itu teman-teman ya terlihat warnanya seperti itu kemudian saya mau buka land roller ya land roller tetan keramik bahan land roller nya sebentar kurang besar kurang besar sepertinya sepertinya ada 2 ya untuk bulan bulan sepertinya kalau enggak saya salah ingat ya nah benar sekali ada 2 ini titan keramik ada 2 ya sebelah sini tertutup dan sebelah sini ya ada 2 buah bol biring tertutup di titan keramik land roller nya ya saya lepas dulu kemudian saya mau ke ini dia apa namanya bell arm untuk mengetahui kondisi bell spring guide nya nah berbahan besi ya bell spring guide berbahan besi oke ini dia besi ya bagus bell spring guide bagus oke lanjut saya ke rotor buka rotor dulu rotornya berungga ya rotor berungga tapi ini ada covernya bagus ya 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 covernya cover rotor dan ini nut rotornya oke berlapis lapis dan ini makin banyak makin bagus dan ini nut rotornya juga ukuran besar ya oke ini dia rotor ya rotor perbahan grafit tapi ini memang lumayan keras nih kaku ya lumayan kaku untuk rotornya ya teman teman ya oke kita lanjutkan ini dia cover one way 91 oke saya buka dulu untuk covernya dulu covernya full tertutup yang gak separuh ya ini full tertutup oke ini dia sudah terlihat one way clutch ada pinion di dalam tapi saya mau ke body dulu ya body yang berbahan grafit saya buka dulu screw-scrownya oke sudah saya buka screw-nya di bagian side plate body tinggal kita buka saja nah ini ada seal karet lagi disini oke pelan-pelan nah ini dia side plate dan ini ada seal karet antara rotor dan body dan disini juga ada harusnya di bagian rotor bawah ada karet lagi tuh ya kan putih ya cakep oke saya ambil dulu untuk nah ini ada karetnya juga lagi di bagian sini nih side plate ini ada ball bearing oke saya ambil dulu oke sebentar saya keluarin dulu dah nah nah biasanya nyangkut nyangkut ini nih saya buka dulu untuk slidernya untuk menarik main shaft biasanya suka menangkut di main shaft tarik main shaft tarik main gear nah dia main gearnya berbansing alloy sudah banyak grace ukurannya ya 6 ribu ya lumayan seperti ini oke dan ini twin shaft twin shaft maksudnya bukan shaft ininya yang twin bukan tapi assassin apa namah guide guide assassin slidernya ada guide nya ada 2 seperti ini nah twin shaft oke ini dia twin shaft lanjut ini ada satu buah ball bearing bagian kanan drive gear dan terlihat disana nih ini ya ini ada plastik nih apa karet sil karet dan saya akan buka untuk ini ocean gear nya ada busing atau ball bearing ringka sepertinya busing kuningan seperti saudaranya nah busing kuningan ya oke kosong di bagian body lanjut kita ke os apa namanya pinion gear dan one way clutch nah ini harus di cepat dulu nih seperti apelnya nah oke ini dia saya tarik biarkan saja one way clutch di dalam berserta roller bearing kosong tidak ada apa-apa lagi dan ini ball bearing bagian pinion atas busing dan pinion gear berbahan kuningan oke kosong ya teman-teman kita ke ball bearing dulu kita rootkan dulu di bagian clicker ada 2 land roller 2 4 main gear kanan kiri 5 6 pinion 7 ya pinion 7 padahal ada 9 terusnya nah apakah ada disini kita buka di bagian round knob nya dan ternyata mohon maaf teman-teman saya tidak berhasil membuka round knob ini licin ini tangan saya minyak grease semua licin tapi saya pastikan disini ada 2 ya seperti layaknya di saudara-saudaranya yang lain di kapten-kapten lain di bagian round knob ini ada 2 buah ball bearing saya pastikan itu ya teman-teman pasti ada disitu cuman tangan ini udah licin banget saya tadi udah buka-buka gak bisa malah bikin luka nanti disininya ya udah saya pastikan di bagian round knob ada 2 buah ball bearing jadi pas 9 plus 1 plus 1 nya adalah roller bearing di bagian apa namanya di bagian one way clutch semua tertutup untuk ball bearing bagus kemudian lanjut lagi apa namanya drug washer berbahan karbontek sil karet ada berapa titik ada 1 2 3 4 5 betul sekali ada 5 titik untuk ball bearing eh apa namanya sil karet nya betul sekali sil water proof kemudian ada twin shaft ya 2 guide slider bagus kemudian ada 2 buah ball bearing di bagian clicker dan di bagian land roller itu juga bagus kemudian land roller berbahan titan keramik bagus belt spring guide berbahan besi bagus ya kemudian apa lagi ya tadi ya apa apa ini ada di bagian rotor ada 2 buah ini ya cover ini ada cover rotornya yang gede seperti ini bagus kemudian ini ada cover lagi bagian one black clutch oke begitu di bagian apa lagi ini dia sebentar saya cek dulu untuk bagian screw nya bagus tidak nempel teman teman bagian baut tidak nempel bagus kemudian kalau kekurangannya mungkin saya pikir tadi ya suara clicker itu memang di semua varian real captain yang terbaru terbaru ini memang sebenarnya agak kurang kurang kenceng dikit kalau pun maunya dia agak silent tidak terlalu air king itu bisa ya bisa agak dipelanin dikit tapi ini apa namanya agak mungkin agak ditambahin dikit volumenya seperti itu mungkin seperti itu ya tambahin dikit aja volumenya sudah pasti cakep tidak harus seperti air king tidak harus justru malah kadang air king itu malah kadang suka bikin norak ada yang bikin kadang orang beberapa itu norak banget karena realer yang kelas mahal pun seperti Shimano Daiwa Okuma dia juga tidak kencang tidak seperti air tapi dia agak kencang dikit tapi masih enak didengar seperti itu mungkin seperti itu kemudian tidak semuanya partnya ini rendah kandungan besi ada beberapa yang bagus cuman tadi yang masih ada kandungan besi adalah bagian menshaftnya ini nih kalau yang lainnya sudah bagus seperti drug washernya key washernya kemudian handle nya kemudian apa namanya screw nya screw-screw nya itu sudah rendah kandungan besi itu sudah bagus teman-teman ya ada seal karet juga di bagian rotor dan body itu juga sudah bagus teman-teman ya putarannya tadi juga saya ini puter smooth tidak ada rem mendadak itu juga satu nilai plus untuk real captain life ini kemudian langsung kesimpulan saja ini sudah pasti dipakai untuk fresh water mau di kolam maupun di liar pun juga bisa teman-teman kalau dibawa ke salt water juga silahkan saja tapi tetap ekstra perawatan ada beberapa titik seal karet tapi tidak menutup kemungkinan ada air masih masuk makanya tetap ekstra perawatan ya bahan-bahannya juga sudah lumayan bagus meskipun ada 1-2 yang masih ada kandungan bersih tapi tetap ekstra perawatan saja kalau harus dibawa ke laut seperti itu teman-teman ya seperti yang sudah-sudah ya harga 400an ribu real captain ini bagi teman-teman yang memang sudah sangat-sangat ini apa ya kalau tidak captain tidak saya ingin kan captain itu termasuk merek yang legend ya teman-teman merek yang legend jadi saya pikir sih kalau mengejar captainnya kualitas captain sudah tentu teman-teman sudah tahu bagaimana kualitas dari real captain ini banyak kompetitor yang lain harganya lebih murah dibanding ini tapi merek captain itu membawa satu apa ya sudah legend sudah melekat banget merek captain ini jadi kalau masalah harga kalau orang yang sudah captain banget beli-beli aja seperti itu silahkan pilihan ada di teman-teman sekalian gitu ya teman-teman saya cuma memberikan informasi kelebihan dan kekurangan dari beberapa real captain ini begitu bagi teman-teman yang berminat captain live ini ini bagusnya ada dua warna kalau teman-teman sudah-sudan hanya itu cuma satu warna kalau live ini ada dua warna silver dan gun smoke seperti itu untuk ukuran sama 2000, 3000 dan 6000 silahkan dipilih bagi teman-teman yang berminat link pembelian di kolom silahkan kunjungi di situ dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share ke teman-teman yang lainnya yang lagi cari-cari real captain kapten lagi banyak-banyaknya produk-produk realnya banyak baru-baru silahkan dipilih saja dalemannya spesifikasi spare part itu sama cuma beda di casing beda di design bisa beda di warna seperti itu tinggal pilihan selera masing-masing gitu ya teman-teman dukungan support saran komentar kita saling-saring aja di seputusan phishing tackle baik itu joran maupun real semoga ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti sementing mancing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax